Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat semua Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru harap kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat ya Jumpa kembali dengan Bu Guru di Youtube Channel Guru Mandiri Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi kelas 1 SD Tema 2, Kegemaranku Subtema 3, Gemar Menggambar Pelajaran ke-1 Sebelum kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu ya Agar kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keberkahan Jangan lupa untuk meminta bantuan orang tua dan ucapkan kata tolong ya Lalu jika selesai dibantu, kalian ucapkan terima kasih Jangan lupa ucapan pula kata maaf jika kalian sudah berbuat salah Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah Siswa dapat mempraktekan cara duduk yang benar saat menggambar Lalu yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya cetak Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan gambar kesukaan anggota keluarga Apakah kalian sudah siap? Gemar Menggambar Anak-anak, di sini siapa yang gemar menggambar? Menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan Semua anak senang menggambar Kamu dapat bercerita dengan gambar Kamu juga dapat menikmati keindahan lewat gambar Menggambar dapat membuat hatimu senang Ayo kita mengamati Benny dan teman-teman sedang belajar di kelas Mereka duduk dengan posisi yang benar Mereka akan belajar menggambar Coba perhatikan ya, gambar Benny duduk dengan benar Posisi punggung harus tegak Dan buku diletakkan di atas meja Sehingga jarak antara mata tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh ya Praktikan cara duduk seperti Benny Coba kalian lakukan selalu saat kalian akan menggambar Lakukan juga saat kalian akan menulis ya Supaya bentuk tubuh kalian tetap bagus dan tetap sehat Coba amati gambar berikut ini ya Perhatikan Perhatikan Kemudian beri tanda checklist untuk posisi duduk yang benar Dan beri tanda silang untuk posisi duduk yang salah Coba perhatikan gambar pertama Apakah anak itu duduk dengan posisi yang benar? Ya tepat sekali Anak ini tidak duduk dalam posisi yang benar Perhatikan punggungnya Dia tidak duduk dalam posisi tegak Lagunya diletakkan di atas meja Sehingga jarak matanya terlalu dekat Coba perhatikan gambar kedua ini ya Menurut kalian bagaimana? Benar sekali Posisi gambar kedua Pada gambar kedua ini Si anak duduk dengan posisi yang baik Punggungnya tegak Dan posisi bukunya ada di atas meja Sehingga jarak antara mata tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh Sehingga mata tetap sehat dan tubuh tetap tegak Nah kalian coba perhatikan juga gambar ketiga dan gambar keempat ya Kalian beri tanda checklist untuk posisi duduk yang benar Dan beri tanda silang untuk posisi duduk yang salah Kalian bisa kerjakan di buku latihan kalian masing-masing Sekarang yuk kita mulai berlatih menggambar Pertama awali dengan kegiatan mencoret di udara Coba perhatikan gambar berikut ini ya Angkatlah jari tangan kalian Lalu gambarkan bentuk-bentuk yang dicontohkan oleh Benny dan teman-temannya Yang pertama Udin membentuk lingkaran Coba kalian membentuk lingkaran di udara Apakah semuanya bisa? Mudah sekali bukan? Nah yang kedua seperti yang dicontohkan Edo Edo membentuk sebuah daun Coba kalian ikuti ya gerakannya Dan yang ketiga Benny juga sedang membentuk sebuah daun Dengan bentuk yang berbeda Apakah kalian semua bisa mengikuti? Nah jika sudah Maka kita menggambar di punggung teman Kalian bisa lakukan di rumah Dengan adik atau kakak kalian masing-masing Nah yang ketiga Kalian bisa menggambar di pasir Kalian bisa lakukan di halaman rumah kalian masing-masing ya Berikutnya ayo kita berkreasi Benny senang menggambar Ia menggunakan berbagai alat untuk menggambar Manakah alat yang akan kalian pilih untuk menggambar? Nah disini ada macam-macam alat gambar Ada crayon, cat air, pensil warna, dan juga sepidol Berikutnya ayo kita berkreasi Menggambar dengan cara mencetak Benny dan teman-teman sedang menggambar Mereka menggambar dengan mencetak Benny mencetak bentuk bulatan Mencetak dapat menggunakan berbagai macam bahan Apakah kalian ingin mencetak gambar? Gambar apa yang ingin kalian cetak? Nah ayo amati gambar berikut ini Mengenal berbagai gambar Benny dan teman-teman menggambar dengan mencetak Mereka mencetak berbagai bentuk Hasilnya jadi gambar yang indah Kita harus menyukuri keindahan Coba perhatikan gambar-gambar ini ya Yang pertama adalah hasil cetakan Dari berbagai bentuk daun Ukurannya pun berbeda-beda Nah yang kedua Kalian bisa mencetak menggunakan telapak tangan Atau telapak kaki kalian masing-masing Dan yang ketiga Itu adalah bentuk bunga Yang dibentuk dari cetakan ibu jari Yang keempat Gambar yang dicetak Dari potongan buah belimbing Berikutnya ayo kita mencoba Amati bahan-bahan di samping ini ya Bahan-bahan ini dapat digunakan untuk mencetak Taukah kalian nama-nama bahan pada gambar? Nah yang pertama adalah cetakan yang berbentuk daun Yang kedua cetakan berbentuk telapak tangan Yang ketiga itu adalah potongan dari buah belimbing Yang keempat kalian bisa gunakan cetakan dari agar-agar Yang kelima adalah bentuk daun yang panjang Yang keenam itu adalah pelepah pisang Dan yang ketujuh kalian bisa gunakan ibu jari kalian masing-masing Cobalah mencetak dengan bahan-bahan tersebut ya Ciplaklah sebuah daun Lalu warnailah dengan cetakan yang kamu sukai Bagaimana hasilnya? Kalian bisa mencetak di selembar kertas Lalu hasilnya kalian foto dan kirim ke bapak ibu guru kalian masing-masing ya Buatlah gambar dengan mencetak dari bahan-bahan yang ada Lalu kalian bisa tambah dengan gambar yang lainnya Sehingga gambar menjadi lebih indah Udin senang menggambar bersama keluarga Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung Bunga adalah gambar kesukaan ibu Udin senang menggambar binatang Kendaraan adalah gambar kesukaan paman Udin Hasil gambar-gambar tersebut dipajang di rumah Terlihat lebih indah dan saling melengkapi Nah anak-anak pasangkan gambar kesukaan anggota keluarga Kalian sudah tahu gambar kesukaan keluarga Udin Pasangkanlah gambar di samping ini ya Sesuaikan dengan kesukaan anggota keluarga Udin tadi Jika kalian sudah membaca teksnya Kalian pasti tahu Nah disini ada gambar kendaraan Ada gambar gedung Gambar hewan Dan gambar bunga Kalau gambar kendaraan Tadi gambar kesukaan siapa ya Tepat sekali Yaitu gambar kesukaan paman Nah kalian tarik garis seperti ini ya Begitu juga untuk yang lainnya Kalian pasangkan agar sesuai dengan kesukaan anggota keluarga Udin Bagaimana dengan keluargamu? Apa gambar kesukaan keluargamu? Coba sebutkan satu persatu ya Ceritakan pada gurumu Caranya kirimkan voice note tentang gambar kesukaan keluarga kalian ya Alhamdulillah Pembelajaran hari ini sudah selesai Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran ini Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Di youtube channel Guru Mandiri Terima kasih Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih